Kemasan tutul adalah binatang dilindungi Jadi barang siapa berburu itu dan disalahgunakan bisa dipidana, bisa masuk penjara Karena itu dilindungi dan apalagi hampir punah Seperti kita tahu di media, kita beberapa kali mendengar ada orang mempunuh harimau Atau memperjualbelikan anggota tubuh harimau misalnya kulitnya atau apanya Lalu ditangkap polisi dan masuk penjara di bidana Itu karena apa hewan tersebut hampir punah Mungkin ada di luar sana yang melakukan perburuan liar Lalu habis itu dijual ke orang kaya Karena ada itu di media orang kaya yang berani membayar mahal, membeli mahal hewan langka tersebut Dengan harga yang fantastis bisa 200 juta, 300 juta Berarti disitu ada hukum permintaan Antara yang minta sama yang nyari Yang nyari nanti ketika dapat dijual ke orang yang bersangkutan bisa dapat duit Yang bersangkutan juga bisa dapat piaraan hewan yang diinginkannya Maklum orang kaya turah duit dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Indonesia Bisa uangnya melimpah ruah Intinya begitulah ya Sampai-sampai untuk membeli Hewan langka tersebut Kita tahu Kadang ada orang yang masuk hutan di Sumatera Sono Untuk merambah hutan atau untuk mencari kayu bakar atau apa Akhirnya tewas di terekam atau diseterang harimau Sumatera Di wilayah Sumatera itu ya Nah, kalau untuk melindungi diri sepertinya tidak masalah Tapi kalau diburu secara sengaja Misalnya hebohnya dimatiin gitu ya Pelakunya bisa dibidana ya Nah, untuk anda-anda yang sering berkunjung ke air terjun secepit nih Atau di air terjun manapun Yang intinya masih berada di kawasan hutan Ungaran Nah, disitu di obyek wisata Suruk secepit tersebut Ada kampanye dari pemerintah Ungaran Yang dipampangkan ke dalam sebuah apa itu Semacam reklama atau apa-apa nama Bahwa disitu disebutkan Dilarang berburu masan tutul Itu artinya di hutan Ungaran tersebut masih ada masan-masan tutul Jadi, ketika anda masuk hutan Entah merambah hutan Entah mencari kayu bakar atau apa Nah, hati-hati Diterkam harimau tutul tersebut Jangan-jangan ketika lagi enak-enak Mikul kayu, kayu bakarnya sudah dapat banyak Lalu dari belakang anda diberakot Atau diterkam atau diserang Nah, itu repot Nah, hati-hati Melihat hasil rekaman kameranya Ada yang tertangkap kamera enggak? Itunya hewan buas tersebut Masan tutulnya Disimpan di dalam kartu memori ini Dan beberapa saat lagi akan kita lihat di laptop Dan ini dia hasilnya fantastis Tertangkap kamera Ikornya Ikornya dulu ya Nanti Tertangkap seluruh anggota tubuhnya Dari masan tutul tersebut Ini pakai kamera inframerah Atau Kamera tentara Tentara kalau perang malam hari Masa hutan ya Pakai kamera seperti ini Kalau tentara paham sih Ya Setelah menunggu sekian lama Tertangkapkan seluruh anggota tubuhnya Hampir Ikornya bergerak-gerak Seluruh anggota tubuhnya Hampir Diperkirakan Babi hutan ini adalah Santapan dari Masan tutul tersebut Mereka sukanya daging Kalau ada orang Mungkin orang juga Disantap gitu Contohnya yang di hutan Ungaran Dekat saya ini Hutan Sanggabuana Jawa Barat Hampir mirip dengan Hutan Ungaran Hutan Hutannya lebat Pohonnya tinggi-tinggi Gede-gede Dan Dedaunan dari Pohonan yang ada Di hutan Ini Atau hutan itu Lebat-lebat Luasnya hutan Ungaran Diprediksi Masih terdapat Habitat Masan tutul Disitu Kita tahu ya Wujud Apalagi orang Ungaran asli Bahwa hutan Ungaran itu Hutannya Lebat Pohonnya tinggi-tinggi Gede-gede Coba aja Datang ke situ Ke Air terjun Air terjun Yang ada disitu Misalnya di Curug Silawai Di Curug Secepit Dan sebagainya Hutannya masih Lebat Dan rimbun Banyak pohonnya Pohonnya daunnya Rimbun gitu Dan tinggi-tinggi Gede-gede Kita tahu bahwa Ada Masan tutul Jawa Masih Berhabitat juga di Salah satunya Hutan Ungaran itu Pemerintah Ungaran kan Ngomong Bahwa Siapapun yang Berkunjung Atau berwisata Ke hutan Ungaran Tersebut Dilarang Untuk Berburu Satwa Liar yang dilindungi Salah satunya Itu tadi Masan tutul Jika ketahuan Bisa dipidana Beberapa Hari Terakhir Atau tahun terakhir Atau bulan terakhir Juga ada Tim Dari Komunitas Pencinta Pencinta hewan Yang Melakukan Pencarian Masan tutul Di daerah Hutan Sanggah Buana Jawa Barat Dan itu Tapi bukan untuk Dimatikan Atau dijual Atau diapain Tapi untuk Melihat saja Jumlahnya Masih berapa Terima kasih Terima kasih.